Agama diturunkan di dunia ini untuk membawa karunia, membawa rahmat, untuk membawa baruka, agar siswa-siswanya, umatnya mampu meningkatkan daya kemampuan, kreatifitasnya, kuat hatinya, kuat imannya, yakin kehidupan itu bagaikan waktu yang selalu berkurang untuk manusia. Pergunakanlah selama hayat di kandung badan, kita melakukan kebajikan demi kebajikan atas kehendak Tuhan. Kita berada di teritorial NKRI dan NKRI itu melalui perjuangan yang panjang oleh para pahlawan-pahlawan yang mendahulukan kita. Sampai terwujudnya hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu tentunya atas izin rahmat berkah karunia yang maha kuasa. Semoga kita semua anak bangsa dapat berjuang minimal mengejahterakan keluarganya, Membawa berkah bagi lingkungannya menjadi pahlawan, pahlawan, sesuai dengan karma, menjalankan kewajipannya dengan senang hati. Dengan demikian, jayalah bangsa ku, jayalah negeriku, tentu kita tahu kejayaan itu tidak mudah, Harus mau ada yang berkorban, berjuang, bagi kami yang berjuang berkorban itu bukan berkorban, Melainkan membikin anak tangga jalan ke surga. Kita tahu, hidup dan mati itu tidak bisa terpisah. Hidup itu awalnya kematian, kematian itu awalnya kehidupan yang baru. Hanya dengan amal ibadah kitalah, kita terlahir dalam kondisi yang lebih baik. Hanya dengan amal ibadah kita itulah jaminan pastinya. Hidup kita menjadi lebih beruntung, kita tidak menutup mata, kita berada di bumi, bumi yang nyata, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Hanya manusianya lah, yang harus mampu menyikapi hidupnya, menuju jalan yang terang benerang. Untuk itulah atas karunia Tuhan yang Maha Esa, diturunkannya agama di bumi ini. Beraneka ragam, kepercayaan, keyakinan, agama yang ada itu. Pasti atas izin, atas berkah dari Tuhan yang Maha Esa. Tapi tentunya tidak ada yang gratis di dunia ini. Harus kita bisa wujudkan dalam bentuk yang nyata. Semoga Yang tata-tata Tuhan yang Maha Esa Para Buddha Para Dewa Para leluhur kita Memberkati kita Amin. Om Ram Om Suwar Namosatanam Samyaksambuddha Kotinamjita Om Jarawajrakundiswaha Om Bur Om Manipatnihum Om Ram Om Suwar Namosatanam Samyaksambuddha Kotinamjita Om Jarawajrakundi Swaha Om Bur Om Manipadmi Hum Om Ram Om Suwar Namo Satanaam Samyaksam Buddha Kotinam Jita Om Jarawajrakundi Swaha Om Bur Om Manipadmi Hum Om Anale Anale Wisada Wisada Banda 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 Nibandani Waira Om Manipadmi Hum Burung Pat Swaha Namo Satanaam Samyaksam Buddha Yasi Dantu Mantra Kodaya Swaha Om Anale Anale Wisada Banda 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 Nibandani Waira Waira Banda Nibandani Rum Rung Pat Swaha Namo Satanaam Samyaksam Buddha Yasi Dantu Mantra Kodaya Swaha Om Anale Anale Wisada Banda Banda Nibandani Semoga Manusia Bisa Bersahabatan Dengan Alam Manusia Bisa Bersahabatan Dengan Lingkungannya Manusia Bisa Memanusiakan Makhluk Lainnya Manusia Bisa Hidup Pantes Dengan Ilmu Kepantesan Itulah Kami Yakin Dia Akan Selamat Dunia Dan Akhirat Akhirnya Semoga Semua Makhluk Hidup Beruntung Dan Bahagia Kami Semuanya Terima Kasih Telah Diberikan Kesehatan Diberikan Kesempatan Memilih Untuk Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Lagi Semoga Langit Menjadi Saksi Bumi Tempat Kami Berpijak Tiada Seorang Makhluk Pun Juga Di Dunia Ini Ingin Menderita Penderitaan Hancur Lebur Menjadi Debu Om Santi 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 Swaha Semoga Beruntung Dan Terima Kasih Kita Bisa Sharing Bersama Di Hari Pahlawan Ini Sehingga Kita Masing-Masing Dengan Kemampuannya Melakukan Kewajiban Memberikan Sumbangsi Untuk Negara Ini Semoga Pahlawan-Pahlawan Yang Telah Mendahbulkan Kita Semuanya Memperoleh Berkah Dari Tuhan Yang Maha Esa Amin Dilirkan Di Tempat Yang Beruntung Dan Berbahagia Sadu 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 Demikian Adanya Semoga Kita Beruntung Dan Berbahagia Waktu Kami Kembalikan Kembali Kepada Moderator Tempat Kepada